Halo, cofren, apa kabar? Di sini sudah ada soal mengenai penjumlahan pecahan. Nah, kita baca ya soalnya. 1 per 2 ditambah 7 per 12 ditambah 3 per 4. Nah, perhatikan ya, di sini penyebutnya yaitu 2, 12, dan 4 berbeda semua ya. Maka dari itu kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 2, 12, dan 4. Maka perhatikan caranya ya. Nah, tadi kita harus mencari KPK dari 2, 12, dan 4. Kalian tahu nggak sih apa itu KPK? KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum masuk pohon faktor, kita harus ingat ya bahwa dibagi dengan bilangan prima. Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 2. Nah, faktorisasi prima dari 2 yaitu 2 ya. Kita tidak perlu mencarinya menggunakan pohon faktor. Mengapa? Karena 2 telah merupakan bilangan prima. Kemudian sekarang kita cari faktorisasi prima dari 12 menggunakan pohon faktor. 12 kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu yaitu 2. 12 dibagi 2 yaitu 6. Kemudian 6 kita bagi dengan bilangan prima terkecil kembali yaitu 2. 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, karena 3 telah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kemudian bilangan pembaginya kita lingkari. Sehingga faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Mengapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 kali ya. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 4. 4 kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu yaitu 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, karena 2 telah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kemudian bilangan pembaginya kita lingkari. Sehingga faktorisasi prima dari 4 sama dengan 2 dikali 2. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktorisasi primanya. Tetapi, jika ada faktorisasi prima yang sama, maka kita pilih salah satu dengan pangkat terbesarnya. Sehingga di sini KPK-nya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita tulis ya. 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Yaitu 4. Kemudian dikali 3. Sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, KPK-nya 12 ya. Nah, tadi kita telah menemukan KPK-nya, yaitu 12. Maka sekarang penyebutnya yaitu 12. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Maka sekarang kita cari pembilangnya. Perhatikan caranya. 2 di sini dapat menjadi 12 karena dikali 6. Penyebut dikali 6, maka pembilang juga dikali 6 ya. 1 dikali 6, yaitu 6. Maka kita tulis di situ ya. Kemudian 12, di sini dapat menjadi 12 karena dikalikan dengan 1. Penyebut dikali 1, maka pembilang juga harus dikali 1. 7 dikali 1, yaitu 7. Nah, kemudian 4 dapat menjadi 12 karena dikali dengan 3. Karena penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3 ya. 3 dikali 3, yaitu 9. Karena sekarang penyebutnya sudah sama, kita dapat langsung menjumlahkannya. Nah, karena di sini merupakan penjumlahan pecahan, maka kita mulai dari sebelah kiri. Sehingga 6 per 12, kita jumlahkan dengan 7 per 12. Di sini 6 ditambah 7, yaitu 13. Per penyebutnya tetap, yaitu 12. Kemudian ditambah 9 per 12. 13 ditambah 9. 3 ditambah 9, yaitu 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. 1 ditambah 1, yaitu 2. Sehingga sama dengan 22 per 12. Di sini 22 per 12 masih dapat disederhanakan, kan? Maka kita harus mencari FPB dari 22 dan 12. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum masuk pohon faktor, ingat ya, dibagi dengan bilangan prima. Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 22. 22 kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. 22 dibagi 2, yaitu 11. Nah, karena 11 telah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kemudian bilangan pembaginya kita lingkari. Sehingga faktorisasi prima dari 22, yaitu 2 dikali 11. Sekarang kita cari ya, faktorisasi prima dari 12. 12 kita bagi 2, yaitu 6. Kemudian 6 dapat dibagi 2 lagi, yaitu 3. 3 telah merupakan bilangan prima, maka kita stop. Kemudian bilangan pembaginya kita lingkari. Sehingga faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. 12 sama dengan 2, pangkat 2 dikali 3. Nah, untuk mencari FPB, maka kita harus mencari faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini faktorisasi prima yang sama yaitu 2 ya. Tetapi di sini ada 2 dan 2 pangkat 2. Maka kita pilih yang pangkatnya terkecil, yaitu yang 2 itu ya. Sehingga FPB-nya yaitu 2. Maka di sini 22 dan 12 sama-sama dibagi 2. Nah, 22 dibagi 12, yaitu yang itu ya, 11. Nah, kemudian 12 dibagi 2 yaitu 6. Sehingga hasilnya sama dengan 11 per 6. Yeay, kita telah mengetahui jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat ya.